Jawaban juga akan keliru atau salah Nah maka dari itu Bapak akan mencoba terlebih dahulu Untuk menjelaskan apa yang harus dijadikan jawaban Karena pada minggu yang lalu Bapak tidak sempat Karena tidak ada waktu untuk menjelaskan soal tersebut Nah yang pertama contohnya soal ini Ini bagian awalnya pengantar saja Penerapan pembelajaran terpadu di SD sudah menjadi suatu yang sangat penting Bagi seorang guru maupun calon guru SD Berarti maksudnya kalau calon guru ya mahasiswa gitu kan Dalam melaksanakan kurkulum yang berlaku Namun tidak menutup kemungkinan guru-guru di SD kita dahulu Nah telah melakukan atau mendekati pelaksanaan pembelajaran terpadu Walaupun kita ketahui mungkin ada ya Memiliki kemampuan baik dalam menarakan pembelajaran terpadu Ya silakan Nah jadi kita suruh mengingat berarti kalau kita sudah memutuskan sesuatu Misalnya gurunya ibu Zakiah misalkan Atau ibu Fatimah gitu ya Berarti tentu kita sudah tahu apa saja kelebihan-kelebihan yang dimilikinya Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu Nah maka dari itu setelah kita tahu pilihan siapa guru yang akan kita deskripsikan Karena disini diminta untuk melakukan deskripsi kegiatan pembelajaran terpadunya Nah deskripsi kegiatan terpadu ini maksudnya bagaimana kegiatan pembelajaran itu yang dilakukan Apakah guru-guru kita atau teman kita yang mengajar di SD Nah itu Nah maka deskripsi itulah yang akan harus kita lakukan Jadi deskripsi itu yang terkait dengan apa pak Bisa dilihat dari segi dari model yang digunakan Kemudian dari prosedur pembelajaran terpadu yang digunakan Atau keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu yang digunakan Nah maka dari itu Kita di antara tiga ini model, prosedur, dan keterampilan dasar Itu boleh mengambil satu bagian saja Atau dua bagiannya Atau ketiga-tiganya untuk dideskripsikan Nah itu Jadi jawabannya itu pasti menceritakan Guru yang kita anggap memiliki kemampuan bagus Tidak menerapkan pembelajaran terpadu Baik dari segi mungkin kita lihat dari segi model pembelajaran terpadunya Atau prosedur umum yang dilakukan dalam pembelajaran terpadu Atau keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu Nah itu untuk jawaban nomor satu Nah kalau itu sudah kita kemukakan pada nomor satu Maka tagihan nomor duanya berdasarkan jawaban yang diberikan pada nomor satu tersebut Menurutmu apa saja yang menjadi kelebihan Jadi apa kelebihannya Kemudian apalagi kekurangannya Nah untuk menentukan kelebihan dan kekurangan ini Apa yang menjadi pertimbangan kita Kita ingatakan apa yang lebih dan apa yang kurang Nah tentu kembali lagi dengan tiga hal ini Mulai dari model terpadunya Apakah dia memiliki kelebihan atau kekurangan Sesuai dengan deskripsi nomor satu tadi Ataukah dia itu dari segi prosedur umumnya Ataukah dalam segi keterampilan dasar mengajarnya Nah itu di dalam pembelajaran terpadu Nah maka dari itu Itulah kita bisa temukan Apa saja yang menjadi kelebihan maupun kekurangan Nah itu artinya Cuma dua permintaan disini Dari guru yang kita deskripsikan ini Kita temukan apa kelebihan dan kekurangannya Nah itu Itu untuk jawaban nomor dua Nah sementara itu Untuk jawaban nomor tiga ini Karena kita sudah temukan kekurangannya Dia meminta kita itu untuk memberikan solusi Menurut pendapat kita Apa solusinya terhadap kekurangan yang ditemukan Pada guru yang kita deskripsikan tadi Nah maka dari itu Itulah yang perlu kita lakukan Di dalam memberikan jawaban Nah maka dari itu Bapak ingin katakan Dari kelas yang lain itu Banyak yang keliru Jangan-jangan di kelas kita juga banyak Kelirunya dimana pak Kelirunya misalnya kelebihan dan kekurangan Masalah yang dikemukakan teori Padahal yang dimintakan bukan teori Berdasarkan jawaban yang diberikan pada nomor satu Nah nomor satu ini Ya kan Menurutmu apa saja yang menjadi kelebihan Jadi kelebihan dari deskripsi nomor satu ini Bukan misalnya kelebihan dari mode pembelajaran terpadu Atau mode pembelajaran terpadu Atau mungkin kelebihan dan kekurangan prosedur umum Pembelajaran terpadu Atau keterampilan dasar mengajar Pembelajaran terpadu Bukan itu Tapi kelebihan maupun kekurangan Guru atau teman kita yang kita deskripsikan tadi Nah seperti itu Bapak Ibu Jadi di dalam kesempatan ini Sebelum kita memberikan umpan balik Atau melakukan review Terhadap tugas kita pada yang lalu Yang sudah dikumpulkan di LMS Nah maka bagi yang merasa jawabannya salah Ya silahkan diperbaiki Atau kasih kesempatan untuk memperbaikinya Dengan seger Nah maka dari itu Setelah kita tahu dengan apa yang menjadi kunci jawaban Walaupun kunci jawabannya tidak ditulis Baru kita bisa melihat tugas yang dikerjakan Mudah-mudahan LMS nya tidak macet Nah sebelum kita membahasnya Bapak ingin mengatakan Nah yang 18 orang ini Yang apa yang 11 orang Kenapa ini tidak dikumpulkan tugasnya Kan dari daftar nilai yang Bapak tampilkan itu Itu sudah jelas bahwa Bahwa dia itu memiliki penilaian Nah kalau misalnya tidak dikumpulkan Otomatis Tidak ada nilai Nah seperti misalnya disini laporannya Eh Pak Fren Mungkin belum masuk dari tadi Pak Fren belum Ngumpulkan Dita belum Andrian Belum Kemudian Tutut belum masuk Tadi kan Pak Swardi sama Dita sudah pak Siapa yang Siapa Dita Oh Dita belum Belum ya Nah ini yang soal hot ini Ya banyak nih Orang Raya nih Gitu kan Repi Nurwaizi Ibu Peti Ibu Dewi Alahadu Antoni Nah itu Nah maka Kalau tidak dikerjakan Ya tidak ada nilai Nah seperti itu Bapak dan Ibu Oke ya Nah Untuk mengerjakan Yang mana tugas yang akan kita review Kurangkali kita coba undi Untuk mengundi ini Bapak ulangi share screennya Bapak ulangi lagi Suaranya belum diaktifkan Kita undi yang mana yang mau kita review Punyanya Ibu Sepri Malina Ada Ibu Sepri Malina Maaf Pak Maaf 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 Gak ada Dari kelas Rami Bak Bukan Bukan daftar namanya Bukan 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 Kalau bukan Kita ganti daftar namanya Sorry Mungkin Kelas yang lain Gak ada Gak ada ya Mungkin ini baru ada Mungkin Ini Bapak share screen lagi Kalau sekarang Ini nama teman kita Ada nih Bapak Is Iya kan Kita ulangi lagi Kita ulangi lagi Tidak ngumpulkan tugas Kalau tidak Ngumpulkan tugas Ya Halo Pak Gimana mau di review Ya Siapa Halo Feby Pak Baru bisa masuk Feby Ya Silahkan Bergabung Menyesuaikan ya Nah Sekarang Bapak Coba Pak Uni Lagi Yang mana Yang akan Kita Pak Suardi Pak Suardi Belum Ngumpul Tugas Tadi Pak Suardi Belum Pak Suardi Ada Tidak ada Kita ulang lagi Pak Andrian Ada Pak Andrian Ada Pak Andrian Tidak ada Kalau LMS Masjid Ada Pak Andrian Tidak ada Pak Andrian Juga Belum Ngumpul Tugas Sudah Tiga Kali Putaran Belum Ada Yang Mengerjakan Tugas Yang Terakhir Kita Langsung Tugas Tugas Pak Tugas Vijay Kalau Pak Vijay Kumpulkan Tugas Gak Ada Kita Review Punya Pak Vijay Ada Pak Vijay Pak Vijay, ini tugasnya mau kita review, kalau cuma dengan baik, begitu juga yang lain ya ini Bapak akan tampilkan tugas Pak Vijay bisa terlihat nih semuanya bisa? bisa Pak ini jawabannya misalnya disini tadi kan Bapak sudah jelaskan nomor 1 ini minta deskripsi kegiatan pembelajaran terpadu apakah guru kita yang kita pilih atau teman kita? kalau guru kita yang ngajar di SD dulu yang teman kita yang ngajar juga di SD tapi dalam rangka menerapkan pembelajaran terpadu almana yang memilih kemampuan yang baik? nah itu yang harus kita deskripsikan coba kita lihat jawaban dari Pak Vijay pada saat saya kelas 3, teman saya Anang menjelaskan nilai tempat bilangan 3 angka adalah satuan S, puluhan P, ratusan Anang menjelaskan nilai tempat bilangan nah ini yang mana deskripsi pembelajaran terpadu kalau disini dibuat Anang menjelaskan nilai tempat bilangan dengan menggunakan model jaring laba-laba itu ya Pak Vijay? itu ya Pak Vijay? itu yang dimaksud? ya Pak ya di segi yang lain tidak ada Pak Vijay? saya ingatnya cuman cuman itu ya Pak Anang ya teman saya Anang ya ya nah apa kelebihannya? kelebihannya adanya faktor motivisional yang dihasilkan seharusnya bukan ini bahasanya seharusnya teman saya Anang itu memiliki kemampuan memberikan motivasi yang baik kemudian misalnya disini nomor 2 mempermudah perencanaan kerja tim nah ini kan mana nih kerja timnya yang mana gitu kan nah ini terlalu teoritis namanya artinya kelebihan dan kekurangan apa kelebihan ini tidak menunjukkan fakta deskripsi ini nah seharusnya deskripsi itu lebih banyak yang disampaikan itu lebih bagus gitu kan nah artinya kelebihan ini pertama penyemur 1 ini tidak apa tidak tergambar disini disebutkan ada deskripsi bahwa temannya Anang dapat memberikan motivasi ya nah nggak ada ceritanya disini ceritanya dengan model nah model itu berarti kita kelebihan lihatnya dari model gitu kan nah gitu oke Pak Adang jadi nomor 2 ini 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 tidak relevan dengan tidak relevan dengan deskripsi yang ada nomor 1 kemudian kita lihat lagi kelemahannya dalam menjelaskan Anang lebih fokus bercanda daripada mengajari nah oke ini kan relevan nih kemudian Anang memberikan contoh dengan angka-angka tinggi itu kelemahannya nah oke oke kalau ini ditemukan nah sarannya apa sebaiknya adalah menjelaskan lebih fokus ya mungkin mengurangi canda bukan biar canda itu tidak boleh kadangkala candanya itulah yang membuat anak-anak itu termotivasi ingat tuh karena ada apa guyonannya atau apa gitu kan nah seperti itu kemudian yang kedua Anang memberikan contoh yang lebih mudah dan mudah dipahami jadi harapan Bapak tentu kalau bisa dibuatnya lebih apa lebih lebih kompleks lagi itu lebih bagus masa cuman apa cuman apa sedikit seperti ini panjang soalnya daripada jawabannya gitu kan seharusnya jawabannya lebih panjang daripada apa daripada soal gitu kan oke ya Pak Anang ya nanti Pak Anang open yang lain ayo Pijay pak eh sorry ya Pijay ya tempatnya ya Pak ya nanti Pijay itu dari dia itu pak ya jadi Pak Pijay nanti silahkan dibuat lebih sempurna lagi supaya nilainya bagus ini kan terlalu simpel ya kan nah rasa simpelnya itu artinya nilainya juga kurang tinggi gitu nah seharusnya juga di sini kan karena dia itu hanya melihat dari janggung lapelabat tentu yang berkaitan dengan apa eh terkait dengan apa eh terkait dengan prosedur umum pembelajaran terpadu maupun keterminan dasar mengajar juga jadi kelemahan karena pembelajaran terpadu kan harus menggunakan itu harus ya harus menggunakan model harus mengapa eh harus melakukan proses apa prosedur umum di dalam pembelajaran nah maka yang tidak terungkap ya di dalam deskripsi ini yang berkaitan yang tiga komponen tadi yaitu menjadi kelemahan nah itu nah bisa dipahami itu kita semua ya selamat selamat oke berikutnya bapak akan menampilkan tugas yang lain tidak bapak undi lagi kenapa karena kalau bapak undi lagi takutnya yang dapat yang gak bikin tugas ya nah sekarang ada tugas ibu restio ibu restio ini terlambat coba yang pintar pak kayak ibu winasi itu kan pintar pak biar kami bisa belajar sekalian pak ibu winasi ya oke ya boleh usul diterima ya ini yang paling aktif kita lihat ya ibu winasi ini bapak coba buka tapi share screennya bapak tutup dulu karena dia pakai microsoft word oke santai ada ibu winasi ibu winasi ibu winasi ini tugasnya bu iya ya iya nah coba kita lihat kata pak pijay tadi ya yang usulkan punya ibu winasi yang ditampilkan ibu winasi yang ditampilkan ibu winasi siapa 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 bapak bapak ah iya bapak dita jadi disini menurut ibu winasi pak zainal adalah seorang guru dia mengajar di SD berkebungkul dan dia mengajar sebagai guru kelas di kelas 5 beliau adalah seorang guru yang baik dan kebetulan saat ini beliau menjadi teman saya sebelum mengajar di kelas beliau selalu mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan mempersiapkan media pembelajaran terkait dengan materi yang akan diajarkan beliau mengajarkan dengan menggunakan model jaringan laba-laba atau yang dikenal dengan WZ model pembelajaran laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik ini terlalu triologis ini tidak bagian dari deskripsi kemudian pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema tidak perlu ibu cukup menceritakan pak zainal ini jadi bagian yang ini mulai dari sini sampai sini buang saja kemudian seperti biasa hari ini pak zainal masuk di kelas tema untuk melaksanakan kegiatan belajar kemudian setelah pak zainal tiba di kelas pak zainal memperhatikan keadaan dan suasana di kelas tersebut setelah semua siswa tenang dan lingkungan di dalam kelas bersih serta rapi pak zainal segera mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan ramah kemudian pak zainal menunjukkan menunjuk seorang siswa untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai tak lupa beliau maafkan kehadiran siswa dan menanyakan ketidakadilan siswa dengan tulus karena kebetulan pada hari itu ada satu anak yang tidak hadir ternyata anak tersebut sedang dalam keadaan sakit nah ini kan deskripsinya itu banyak nih nah kalau seperti ini kan ini sudah berarti yang penting menceritakan pak zainal itu temannya ibu winasi itu yang paling penting tentu yang mau kita lihat itu yang mana yang udah diceritakan yang berkaitan dengan pembelajaran terpadu apakah dari segi modelnya apakah dalam segi prosedur umum pembelajaran terpadu seperti kegiatan pendahuan kegiatan intim atau kegiatan penutup ataukah keterampilan dasar mengajar di dalam pembelajaran terpadu itu seperti membuka dan menutup pelajaran kemudian apa keterampilan menjelaskan dan bertanya ada juga keterampilan kemampuan memberikan pengawatan dan variasi nah itu jadi cerita deskripsinya boleh sekitar tiga hal itu nah berarti kalau dibandingkan dengan tugas yang kita terlihatkan tadi tentu jauh jauh ya Pak Bijaya selesinya Pak Bijaya yang tugas sebut Inasin barangkali kita bisa ya menjadikan ini sebagai ide supaya tugas kita lebih baik ke depannya kemudian untuk nomor 2 dengan melihat deskripsi pembelajaran jawaban nomor 1 masih terdapat beberapa kurang yang dimiliki oleh Pak Zainal dalam proses pembelajaran terpadu yang pertama pada kegiatan peneluan yaitu menumbuhkan kesiapan belajar siswa beliau tidak mempersiapkan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta minat perhatian siswa beliau tidak melakukan kegiatan belajar yang mungkin siswa dapat melakukannya karena beliau tidak membawa media atau alat peraga maka ada beberapa siswa kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran selain itu beliau kurang menciptakan suasana belajar yang demokratis kurang dalam membangkit motivasi belajar siswa serta kurang dalam membangkitkan perhatian siswa yang paling penting itu ya eh ini apa katanya kekurangan ya kekurangan ya berarti jangan sampai nanti tabrakan yang pernyataan deskripsi nah itu kalau tabrakan Pak enggak enggak jadi jadi kelemahan misalnya di nomor 1 mengatakan yang dia itu melakukan ini yang baik tapi di kelemahan mengatakan dia itu kurang itu kan nah itu berarti kontroversi dia kan antara nomor 1 dengan nomor 2 nah kemudian kita coba kita lihat yang kedua dalam kegiatan inti tidak menggunakan strategi media yang bervariasi kemudian yang ketiga dalam kegiatan akhir tidak memberikan motivasi atau bimbingan ada pun kelebihan proses beliau menggunakan model webbed atau disebut ini dalam kegiatan pendaguan beliau selalu mengecek keadaan siswa memberikan tujuan menyampaikan alternatif kegiatan belajar mengajukan pertanyaan tentang pelajaran yang sudah dipelajari menunjukkan manfaat yang dipelajari memiliki keterampilan menjelaskan menjelaskan pertanyaan dengan baik kemudian keterampilan membuka dan menutup oke sebagian besar untuk nomor 2 ini sudah benar sama seperti yang ada di nomor 1 nah ada pun solusi terhadap kelemahan kelemahan ini sudah disebutkan ada 3 yang pertama tentang kegiatan pendahuluan tidak menumbuhkan kesiapan siswa karena tidak ada media untuk mencapai tujuan pembelajaran kemudian yang kedua kegiatan intinya yang terkait dengan penggunaan strategi dan media yang tidak berkoreasi kemudian yang ketiga kegiatan akhirnya tidak memberikan tidak memberi motivasi atau bimbingan berarti sama seperti melakukan feedback ya di dalam kegiatan akhir atau penutup nah maka kalau seperti itu kelemahannya maka disini dijelaskan apa yang menjadi solusi penciptaan kondisi awal kan relevan memberikan acuan membuat kaitan nah ini sudah bagus cuman di bagian akhir karena disini tadi disebutkan misalnya dalam kegiatan pembelajaran tidak memberikan motivasi dan bimbingan maka disini sehariannya diberikan saran sebagai solusi harus memberikan motivasi dan bimbingan terhadap dalam rangka menindaklanjuti atau memberikan umpan balik dari proses dan langsung belajar yang diperoleh nah itu oke ibu ibu binasya itu beberapa catatan yang menurut bapak perlu bapak sampaikan tapi secara umum tugasnya sudah bagus ya kalau mau disempurnakan boleh silahkan oke bisa dipahami semua terkait dengan apa yang bapak sampaikan tadi barangkali yang merasa yang merasa salah kaprah atau salah persepsi terhadap jawaban itu nah nanti silahkan diperbaiki dengan segera jangan menunggu bapak mengoreksi sudah bapak seberikan komentar baru mau memperbaiki nanti kelamaan sebaiknya dicek kembali diingat kembali jawaban kita yang kita kirimkan kemarin kalau sudah benar yakin silahkan berarti bapak tidak perlu lagi kasih komentar langsung kasih nilai tapi kalau misalnya merasa bapak kayaknya masih kurang perlu diperbaiki kalau merasa perlu diperbaiki perbaikilah dengan segera nah itu bapak ibu terkait dengan pemberian umpan balik atau respon dari tugas yang dikerjakan kemarin nah sebagaimana yang kita rencanakan tadi untuk tutorial kita pada kesempatan ini kita akan membahas modul 4 dan 5 modul 4 dan 5 nah sebelum kita mau mulai ada yang mau disampaikan terkait tugas tadi silahkan bapak ibu ada sepertinya tidak tidak ada ya halo halo walaikumsalam walaikumsalam siapa ya melihat saya mulai hati pak silahkan mulai hati ya kalau diskusi itu boleh mengaktifkan kamera ya aktifkan kameranya silahkan nah iya pak iya pak kemarin kan yang tugas 1 yang peta konsert itu kan yang nilainya di bawah 80 kan disuruh memperbaiki ya boleh memperbaiki nah nilainya saya sudah diperbaiki cuma nilainya belum nama iya pak cuma nama nama apa ya nama nama depannya itu nggak bisa ngerubah nama nama siapa di depan bukan nama muliati nggak nggak bisa ngasih cover pak nggak nggak perlu cover cover nggak perlu terus iya terus itunya juga nama filenya juga nggak bisa ngasih itu nggak bisa ngedit oh iya gitu ya nggak apa-apa loh iya nggak apa-apa lah iya iya nggak apa-apa lah iya udah makasih iya ada lagi silahkan kita mulai iya ibu minasi silahkan iya ee tadi kan tugas saya sudah di review oleh bapak tadi pak itu kira-kira nilainya bagaimana pak masalahnya kalau mau memperbaiki lagi wah besok ini masih tugas di depan menunggu banyak yang jelanya tadi kan catatan bapak ada sedikit tuh yang bapak jelaskan tadi kan sudah jelas kan kalau mau diperbaiki yang bapak jelaskan tadi silahkan kalau bisa merasa cukup ya cukup tapi menurut pikiran bapak sekilas yang bapak lihat tadi itu sudah diatas 80 nilainya sudah 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 berarti saya enggak terima kasih pak tapi kalau pak dikit 80 omongnya dekatan 100 lah gitu kan silahkan ya bapak boleh oke ya baik bapak ibu sekalian kita coba untuk membahas modul empat silahkan yang memegang modul untuk membuka modulnya nah modul empat itu terkait yang perancangan pembelajaran terpadu ya nah terkait dengan modul empat ini ada dua KB dua kegiatan belajar ya yang pertama itu tentang tahapan pembelajaran terpadu tahapan tahapan perancangan pembelajarannya kemudian yang kedua tentang silabus dan satuan pembelajaran nah tentu setiap modul itu memiliki kompetensi nah secara umum kita dituntut bagaimana memiliki kemampuan untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu di SD berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari materi yang kita bahas namun ini kan secara umum namun ada lagi kompetensi khusus ya kan mulai dari misalnya kompetensi lulusan dan struktur kurkulum ada lagi yang menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran terpadu ya memilih tema pembersatu kemudian memetakan hubungan kompetensi dasar dari kedua menyusun silabus dan yang terakhir menyusun satuan pembelajaran terpadu nah terkait dengan beberapa kompetensi ini barangkali Bapak ingin memberikan informasi seperti contoh struktur kurkulum memang kita harus harus memiliki kemampuan untuk mengetahui kurkulum itu dengan baik nah tentu banyak hal tentang beban beban belajar ya ataupun hal-hal yang lain nah kemudian di dalam memilih tema-tema pembersatu ini tentunya sudah ada di dalam kurkulum kalau dulu itu kan di sebelum adanya kurkulum 2013 itu kan belum ada mata pelajaran tematik nah tentu di saat buku buku modul kita diterbitkan nah itu belum ada cerita tentang tematik maka dari itu di saat adanya mata pelajaran tematik untuk pemilihan teman-teman pembersatu ini sudah dilakukan kemudian begitu juga dengan hubungan apa permetaan hubungan antara kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran sudah ada tinggal kita gunakan saja kemudian malahan juga sudah hapus di dalam pembelajaran tematik juga sudah ada perlu tinggal lakukan atau menyesuaikan apabila perlu diperbaiki atau disempurnakan nah tapi di dalam apa di dalam pembuatan silabus maupun dalam pembuatan atau menyusun satuan pembelajaran nah ini penting untuk kita pelajari dengan baik terkait dengan kompetensi ini tentu ada beberapa materi yang akan kita bahas yang pertama itu terkait tahapan perancangan pembelajaran terpadu yang kedua tentang silabus dan satuan pembelajaran terpadu itu nah nanti perlu diingat kita punya tugas tutorial loh sekarang ini tugas tutorial satu yaitu praktek di dalam membuat dua buah RPP nah terkait dengan RPP itu sendiri perlu diinformasikan contohnya ada di dalam apa di dalam di dalam modul kita seperti yang ada di halaman 4.28 kemudian ada juga di halaman 4.29 ya nah tentu karena modul kita ini sudah diterbitkan jauh sebelum kurkulum 13 itu ada tentu ada penyesuaian penyesuaian kenapa dikatakan demikian tentu tidak semuanya ada yang sesuai dengan kurkulum sekarang nah maka beberapa hal perlu kita ketahui secara sesama tapi kalau bapak ibu misalnya punya buku e-book ya yang dikeluarkan oleh kementerian itu seperti yang bisa kita download di psd.pendidikan.id nah tentu yang seperti ini tentu mbak ingin katakan nah ini biasa nih pak kami ngajar di kelas 1 buku ini sangat familiar kali ini dipelajari pada semester kalau masalah di semester ganjil ya ya di semester ganjil karena di kelas 1 ini ada 8 tema 4 tema di semester ganjil 4 tema di semester 6 nah tentu di dalam itu ya di dalam RFP sudah ada gambaran ya terkait dengan apa pak Nazli terkait yang berhubungan yang tujuan pembelajaran nah seperti di dalam apa di dalam penyusuan RFP itu kan kita harus apa menyusun tujuan pembelajaran nah ini contoh-contohnya nah gitu begitu dengan media dan alat langkah-langkah mulai dari kegiatan pendahuluan ya kemudian ada lagi kegiatan inti kegiatan inti ini kegiatan intinya ya bisa terlihat membaca berlatih ya ayo baru nyanyi ya ayo baca cerita ada lagi diantaranya yang lain mengamati berlatih lagi kemudian berlatih lagi kemudian mencoba baru ada kegiatan penutup nah kegiatan penutup ini tentu terkait di modul kita itu yang berhubungan yang tindak lanjut eh tindak lanjut apa yang berkaitannya kegiatan akhir kita tidak lanjut nah kemudian untuk penyusuan RPP itu juga nanti di dalam buku ini kita juga bisa lihat di dalam penilaiannya ya penilaian itu kan bagian terakhir dari RPP penilaian sikap pengetahuan maupun penilaian keterampilan nah itu yang terdapat di dalam buku ini sebagai contoh jadi kita bisa kembangkan RPP itu supaya lebih baik ya dengan menjadikan buku e-book ini menjadi paduan bagi kita walaupun masih banyak kekurangan yang harus kita tulis di situ sebagai sebuah RPP nah kemudian terkait yang isi modul kita ya di dalam gambar itu untuk menyusun RPP itu ini langkah-langkahnya mulai dari menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan sudah ada di dalam kurukulum 2013 dalam mata pelajaran tematik kemudian yang kedua mempelajari kompetensi dasar karena sudah dipadukan maka kita tidak perlu lagi mempelajarinya dalam rangka memadukan kemudian yang ketiga pelajari hasil belajar dan indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran ini sudah juga ada karena materi-materi yang ada di dalam atau tema-tema yang ada di dalam mata pelajaran tematik itu tentu sudah dipelajari hasil belajar dan indikator hasil belajarnya setiap mata pelajaran kemudian yang keempat pilih dan tetapkan tema pemer 1 sudah ada tema-temanya kelas 1 itu 8 2 8 kemudian kelas 3 juga 8 tema sementara untuk kelas 9 kelas 4 sampai kelas 6 yaitu 9 tema sudah ada itu nah kemudian yang kelima misalnya membuatlah pemerintahan keterhubungan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran itu dengan tema pembersatua ini kan sudah ada ini seperti contoh yang ditampilkan ini kan ini contohnya ini 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 kan sudah ada PKN apa kompetensinya ya kemudian bahasa usianya apa SBDP apa PJOK muka matematika jadi semua itu sudah dilakukan kemudian yang nomornya susun silabus pembelajaran yang menyatakan topik dan kompetensi dasar nah yang terakhir susun satu pembelajarannya nah maka skema di dalam apa menyusun hasil susunan itu bisa seperti ini contohnya yang ada di dalam modul kita itu dalam 4.17 tentang misalnya sini temanya tentang bantuan nah di bantuan ini ada yang berhubungan dengan IPA bahasa Indonesia kemudian matematika dan IPS nah itu itu beberapa bentuk dari contoh ya di dalam rangka melihat keterhubungan antara berbagai mata pelajaran di dalam kita menyusun RPP kemudian Bapak dan Ibu untuk di dalam bagian perancangan pembelajaran ini kita juga harus memahami tentang struktur kurukulum nah kalau yang ada di dalam buku kita di halaman 4.5 silahkan dibuka di sini kan di 4.5 4.5 itu ada mata pelajaran pendidikan agama ya di sini sebutnya tematik ya pendekatan tematik kemudian pendidikan kewarganegaraan pengetahuan sosial bahasa Indonesia matematika ini kan ada perayaan yang jelasnya di sini bisa kita lihat untuk kelas 1 dan kelas 2 itu atau pelajaran tematik di dalam buku kita tapi tentunya kita harus menyesuaikan kurukulum yang berlaku sekarang yang ada yang terkait dengan ini ada Permendikbud nomor 57 tahun 2014 Bapak Ibu nah tentang apa itu Pak tentang kurukulum 2013 pada sekolah dasar maupun dan pada dasar iktidaya apa isinya ini diantaranya ini kalau kita bandingkan tentu ada yang sama ada yang berbeda kalau mata pelajarannya sebagai contoh ya kalau di kurukulum sebelum K13 atau ditulisnya buku kita itu disebutnya pendidikan agama tapi di K13 disebutnya pendidikan agama dan budi pekerti kemudian PKN sama bahasa Indonesia sama jam juga sama tapi kalau untuk pendidikan agama dan budi pekerti dari 3 jam pelajaran menjadi 4 nah kemudian berikutnya untuk matematika matematika berbeda ya berbedanya kalau disini kelas 3 sampai kelas 6 itu 5 jam sementara ini 5 jam cuma kelas 1 kelas 2 sampai kelas 6 itu 6 jam pelajaran kemudian untuk IPA disini 4 disini 3 tidak jadi kurangi ya kemudian IPS disini mana IPS tidak tertulis ya IPS seperti ini nah disini ada IPS cuma disini disampaikan kok disini tidak ada pak IPA IPS juga tidak ada nah tentu terkait yang tidak ini ada penjelasannya penjelasannya itu di bagian yang ini nah ini dia kompetensi mata pelajaran IPA pada kelas 1 sebagai diintegrasikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika sementara untuk IPS diintegrasikan ke mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN dan Matematika nah kompetensi dasar IPA di kelas ya di kelas 4 sebelah masing-masing berdiri sendiri nah itu yang dimaksud di dalam tampilan yang ini ini pas sama IPS tadi IPA tadi itu masuk ke PKN sama Matematika sementara IPS itu masuk ke PKN dan Matematika dan Bahasa Indonesia bedanya seperti itu nah kemudian untuk struktur kurkulum beban belajar bahwa beban belajar mempunyai keseluruhan kegiatan yang dikodisi besar terdidik baik itu dalam bentuk satu minggu satu semester atau satu tahun pelajaran nah beban belajar untuk di SD ini kalau kita lihat di sini untuk kelas 1 ya kelas 1 itu satu minggunya 30 jam pelajaran kemudian kelas 2 32 jam pelajaran kelas 3 34 jam pelajaran ya beban belajarnya di dalam satu minggu kemudian untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu 36 jam pelajaran nah itu itu sebagai informasi tentang beban belajar kemudian beban belajar beban belajar di kelas 1 2 3 4 sampai 5 dalam satu semester sedikitnya 18 ya kemudian untuk beban belajar jadi kelas 6 di semester ganjil itu 18 juga tapi di semester genapnya yang berbeda karena ada ujian sekolah atau ujian kelulusan ya nah itu ada sehingga menjadi eh 14 minggu yang efektif di dalam semester genap kemudian setelah itu setelah kita pahami struktur notan-notan pelajarannya seperti apa nah kalau kita lihat di kelas 1 berdasarkan permendikbud ini ya itu kelas 1 ada 8 tema kemudian kelas 2 juga 8 kelas 3 juga 8 sementara untuk kelas 4 itu ada 9 kelas 5 9 juga kelas 6 9 tema nah itu muatan pembelajaran yang ada di dalam kurkulum berdasarkan permendikbud nomor 57 tahun 2014 nah kemudian selain itu ini yang Bapak tampilkan tadi kita lihatkan di dalam model pembelajarannya tentu di dalam pembelajaran terpadu ya pakai webbed atau laba-laba tadi seperti yang dilakukan oleh apa teman sejawat ibu inasi ya ada juga misalnya model lain seperti model keterhubungan atau konektif atau dalam bentuk integritif atau keterpaduan nah kemudian untuk kompetensi dasar itu sendiri nah perlu kita ketahui struktur kurkulum ini ada yang namanya KI1 ya KI1 itu berhubungan kompetensi sikap spiritual nah nanti pasti KD nya itu diawali di angka 1 sebenarnya angka yang kedua ini ada urutan dari KD itu sendiri kemudian kompetensi inti 2 itu kita sebut dengan KI2 yang berhubungan dengan sikap sosial nah KD nya itu selalu ditulis di awal dengan angka 2 kemudian angka yang kedua ini adalah urutan dari KD tersebut kemudian ada KI3 maupun KI4 KI3 berhubungan pengetahuan kemudian KI4 berhubungan keterampilan nah setiap KI3 pasti dilambangkan di angka 3 di pangkalnya atau di angka pertama angka 2 itu adalah urutan dari KD tersebut begitu juga KD yang ada di KI4 pasti diawali dengan angka 4 angka yang kedua itu adalah angka urutan dari KD tersebut nah itu untuk kompetensi dasar di dalam kurukulum 2013 kemudian kalau kita lihat contoh tentang tema 4 ke warga ku sub temanya sub tema pertama yaitu anggota keluarga ku maka kompetensi dasar yang dipajari itu diantaranya misalnya 3.2 menurut tata tertib atau aturan yang berlaku dalam kehidupan di rumah mungkin sekolah kemudian ada 3.3 kemudian ada 3.4 dan seterusnya begitu juga dengan bahasa Indonesia jadi dalam satu tema ini ada 5 mata pelajaran yang dipadukan nah berikut tentang tentang penilaian tentang penilaian hasil belajar ya di tema 4 ini sebagai contoh penilaian itu dalam bentuk penilaian spiritual maupun sosial bisa dilakukan dalam bentuk observasi pertamanya observasi ini itu sikap dan perilaku sarang siswa diamati dan direkam melalui observasi nah contohnya seperti ini lembaran observasi itu atas nama misalnya disini aurora gitu kan nah yang diamati apa ketahapan berbadah berhak kesukur nah ini kan berhubungan dengan sikap seperti Tuhan ya atau bisa juga dalam bentuk sikap sosial nah kemudian selain itu ya penilaian sikap ini bisa juga dilakukan dengan penilaian diri nah penilaian diri seperti apa Pak ini contohnya ada nama siswa per individu ya kelas master nah ini siswa diminta untuk menceklis ia atau tidak contoh seperti apa ini kalau contoh disini disebutkan pernyataannya saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas apakah dilakukan siswa atau tidak menurut pengakuan dirinya kemudian yang kedua begitu juga cara saya menghargai teman yang berbeda agama berdoa menurut keyakinan keyakinannya ia atau tidak bagi tiga yang berikutnya itu contoh penilaian sikap dalam bentuk penilaian diri penilaian patah mati ini dalam bentuk observasi nah kemudian berikutnya ya untuk penilaian pengetahuan selain penilaian sikap tadi ada penilaian penilaian pengetahuan itu penilaian keterampilan yang dilakukan secara terpisah dan terpadu seperti apa menggunakan tes tertulis kemudian bisa menggunakan tes lisan ada juga penunggasan atau yang lainnya yang relevan dengan pengukuran untuk kompetensi pengetahuan setelah itu ya tentu ada penilaian keterampilan karena tadi kompetensi ada empat ya untuk sikap sosial dan spiritual digabung di dalam penilaiannya sementara keterampilan dan pengetahuan pengetahuan dan keterampilan itu dinilai secara terpisah apa yang bisa kita gunakan ya kalau berdasarkan berdasarkan standar proses standar penilaian ya itu bisa kita lakukan menggunakan penilaian kinerja dan penilaian korto beliau untuk kinerja itu mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses atau keterampilan hasil atau produk yang dihasilkan oleh siswa kita sementara itu yang kedua untuk penilaian portfolio itu yang berkaitan dengan rekaman penilaian autentik yang memperkuat kemajuan atau kualitas pekerjaan siswa contohnya seperti apa misalnya kita meminta anak membuat kapal dari tanah lihat tidak saja temanya berkaitannya itu di dalam berkarya atau mungkin mencoba nah maka tahapan-tahapan yang dilakukan itu harus terekam yang mana yang disaat siswa itu mengerjakan tugas tersebut itu yang memperkuat kemajuan kualitas pekerjaan yang dilakukan nah itu yang disebut dengan porto beliau misal pada hari pertama waktu dipraktekan dia sudah mampu mengumpulkan bahan yang diperlukan nah itu ada nilainya itu nilai portfolio kemudian hari kedua siswa sudah bisa membuat secara umum bentuk miniatur sebuah kapal dari tanah liat yang ketiga cerobong asap ini sudah ada dan seterusnya itu penilaian-penilaian yang berkait dengan portfolio di dalam penilaian penampilan nah selain itu tentunya kita juga berbicara masalah silabus selain kita membahas tentang RPP tadi RPP itu mulai dari awal struktur kurkulum sampai ke masuk RPP itu sampai ke dalam melakukan penilaian nah yang berikutnya adalah silabus pembelajaran terbaru nanya seperti apa silabus itu nah ini contohnya kita ambil dalam permendiput standar proses setelah membuat silabus ya bahwa silabus itu setidaknya memiliki komponen ada identitas sekolah kompetensi inti dan kompetensi dasar tema materi pokok pembelajaran penilaian alokasi waktu dan sumber baca nah sebagai contoh misalnya disini yang mana apa yang disebut dengan identitas ya ini kesatuan pendidikan SD SD mana identitas sekolah seperti ini kemudian berikutnya ada kompetensi inti nah kemudian diikuti kompetensi dasar ya ada materi kemudian ada kegiatan pembelajaran dilakukan kemudian penilaian lokasi waktu dan sumber belajar nah kalau ada yang bertanya misalnya pak gimana caranya buat silabus ini dengan baik nah tentu seluruh komponen ini harus terpenuhi kalau untuk misalnya data identitas sekolah kompetensi inti kompetensi dasar kemudian materi pembelajaran ini sama tinggal kita pindahkan saja atau tinggal kita kopas tapi di dalam kegiatan pembelajaran itu yang berbeda nah yang dalam kegiatan pembelajaran setiap bentuk kegiatannya kita buat disini misalnya mengamati menanyakan kemudian mengkomunikasikan atau kegiatan-kegiatan lain yang menyertai dari kegiatan pembelajaran ini nah itu semua harus ditulis misalnya mengamati apa yang harus diamati menyimak cerita atau menonton film yang bertema kasih sayang antar anggota keluarga misalnya cerita keluarga cemara kalau misalnya di dalam menanyakan apa yang menanyakan nama-nama adik kakak atau anggota keluarga lainnya nah itu sebagai contoh apa yang begitu juga dengan pengumpulan informasi menalar atau menasasasi atau mengkomunikasikan nah tentu kegiatan pembelajaran ini kalau kita lihat dari beberapa kegiatan mulai mengamati menanyakan mengumpulkan informasi menalar kemudian terakhir mengkomunikasikan ini ini adalah bentuk penggunaan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintisi nah itu sebagai contoh nah penilaian itu kita ingat penilaian penilaian ada penilaian 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 ada penilaian penilaian pengetahuan penilaian keterampilan nah maka dari masing-masing itu harus dibuat penilaiannya nah sebagai contoh penilaian untuk pengetahuan jadi pertama kita harus sebutkan kalau di dalam silabus itu, apa teknik yang digunakan, nah misalnya disini tekniknya adalah tes tertulis, atau tes selesa tentang apa tentang kehadiran anggota keluarga sebagai karunia Allah dalam memperkembangkan diri itu juga, dengan keterampilan, nah jadi di keterampilan itu disebutkan apa teknis penilaiannya yaitu membuat tulisan dan menghiasnya untuk diberikan kepada tiap anggota keluarga tentang apa tulisan tersebut yaitu tentang ucapan terima kasih begitu juga dengan dengan sikap, untuk alokasi waktu ini biasanya tinggal pindahkan saja kalau bapak ibu punya program tahunan, program semester nah maka turunannya adalah silabus nah disitu bisa kita ambil kita bapak saja waktu berapa waktu jam pelajaran yang dibutuhkan untuk membahas materi ini atau tema ini sementara itu untuk sumber belajar kalau ada bernyanyi ya cantumkan berarti sumber belajarnya diantaranya lagu misalnya, kalau disini tadi menonton film yang bertema kasih sayang nah maka lagu ini bertema kasih sayang antara anggota keluarga ada cerita film yang bertema bertema kasih sayang seperti di dalam kegiatan mengamati tadi begitu juga dengan hal yang lain nah itu yang terkait dengan beberapa komponen yang ada di dalam sebuah silabus nah kemudian berikutnya ya di dalam kita membuat satu wat pembelajaran perlu kita pahami di dalam apa di dalam modul kita disebut yang satu pembelajaran tapi di istilah yang ada di dalam setana proses itu disebut dengan RPP ya penjana pelaksanaan pembelajaran nah apa yang harus ada di RPP itu Bapak Ibu mulai dari identitas sekolah ya tema kelas atau semester materi pokok alokasi waktu tujuan pembelajaran potensi dasar dan indikatornya kemudian materi pembelajaran metode media dan media dan sumber belajar langkah pembelajaran kemudian peninanyaan nah itulah komponen-komponen yang harus ada di dalam sebuah RPP ini berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang setana proses nah maka dari itu ini contohnya Bapak Ibu ini RPP kan yang mana ini Pak yang identitas sekolah ini identitas sekolah SD nya sediwangan nah termasuk disini temanya apa ini yang ditagi tema dan subtema tema dan subtema keluarga ku anggota keluarga ku kemudian disini minta kelas semester semester kelas 1 sudah terganjil kemudian sini minta lagi materi pokok materi pokoknya sama dengan subtema kemudian berikutnya lagi alokasi waktu 4 jam pelajaran tinggal kita pindahkan dari silabus nah kemudian baru masuk tujuan pembelajaran nah ini ada contoh-contoh tujuan pembelajaran yang terkait dengan tema keluarga ku sub tema anggota keluarga ku nah terkait dengan tujuan pembelajaran ini ini ada contoh misalnya tujuan pembelajaran yang pertama dengan mendengarkan lagu menyimakkan menjelaskan guru siswa dapat menyanyikan menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat dengan penuh pecah diri nah seperti itu ini barangkali bapak coba tampilkan lebih fullscreen tapi udah lewat ya kita next aja atau di pulang sebentar ya udah ya 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 contohnya tadi di tujuan ini kan di tujuan ini yang pertama nah ada salah satu teori mengatakan bahwa tujuan pembelajaran yang baik itu harus eh memenuhi unsur ya ada beberapa unsur yang unsurnya itu adalah unsur A unsur B dan unsur C maaf apa pak mohon poinnya tidak nampak ya tidak nampak ya atau sebentar sebuah kok enggak mau apa ya seharusku sebentar ya nah ini coba share screen kembali bisa terlihat bisa ya terkait dengan contoh ya kata bapak tadi bahwa sebuah tujuan pembelajaran itu lebih baik memiliki unsur ada yang namanya A audien B behavior C itu condition kemudian di itu degree jadi ada audiennya siswa ada behavior perlaku yang ingin dicapai ada condition bagaimana mencapai perlaku itu kemudian ada dikir ada tingkatan yang tingkatan berlakunya seperti apa yang diharapkan nah kalau misalnya di dalam sebuah tujuan pembelajaran itu menggunakan empat unsur ini nah yang mana apa yang yang ada di dalam contoh ini nah maka seperti contohnya untuk audien ayah sini nih A ini ya ini bagian A bisa beri audien kemudian ada BB yang mana Pak B itu dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan penjelasan guru nah ini terkait dengan B ya Ata biar biar atau pelaku yang ingin dicapai nah kemudian Pak yang C mohon maaf ya ada yang keliru nih salah sepertinya sebentar ya Nah yang B itu yang mana yang B itu dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat nah yang ini itulah disebut dengan B nah sementara dengan mendengarkan lagu dan menyemak penjelasan guru nah ini terkait dengan C ini C nah secara otomatis D nya mana Pak Adi itu dengan penuh percaya diri nah ini D ini sebagai contoh nah kalau misalnya kita lihat disini yang mana apa yang A itu ya pasti siswa ini A kemudian yang biar 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 Pak dapat menjelaskan isi lagu ya isi lagu semuanya sekotas ini nah ini B C itu melalui kegiatan diskusi kemudian D nya itu adalah dengan santur mulai dari sini sampai ke bawah ini nah itu itu juga dengan yang nomor tiga ini hanya kemudian lebih ya kemudian ini C conditionnya dan ini yang D tapi itu juga contoh-contoh yang lainnya jadi nanti disang kita menyusun LBP maka tuntutannya adalah bagaimana tujuan pembelajaran yang dibuat itu ada ah ya tahu bapak ganti warna penanya ya lup tak terlihat Oh ada A nya ya ada A kemudian ada B nya kemudian ada C dan ada D nah itu itu harapan bisa kita membuat sebuah tujuan pembelajaran oke kemudian berikutnya menyebabkan dulu catatan jabatan yang ada nih ya supaya bersih nanti dia tersimpan jadi kacau Nah setelah tujuan pembelajaran komponen yang ada di dalam rbp itu adalah kompetensi dasar dan kok indikator penyapat kompetensi nah seperti apa contohnya Pak ini contohnya Hai nah dari contoh ini ya perlu kita ketahui bahwa kalau kompetensinya 3.2 seperti ini pasti ini berhubungan yang pengetahuan yang terkait juga kadu yang terkait juga kalau dia itu kodenya 4.2 pasti ini terkait dengan kompetensi k4 yaitu kai tentang keterampilan nah contoh misalnya memahami hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah dan ibu Nah tentu di saat kita membuat sebuah apa sebuah Hai sebuah indikator pencapaian kompetensi seperti yang disebutkan di sini ya Nah maka disini kita tulis tetap menulis kembali kode yang digunakan tadi ini ini yang pertama pakai 3.2 kemudian baru titik satu karena urutan pertama kemudian begitu juga yang kedua di saat kita kemangga menjadi apakan apok IPK atau indikator penyapat kompetensi kedua dari KD ini kita tulis dulu kode KD nya baru ini ini nomor 2 ini ya 3.2 nah begitu juga kalau ada tambahan lagi Pak berarti 3.2 titik 3 nah seperti itu sama juga seperti contoh yang ada di eh apa kok di KD yang ada di K4 jadi 4.2 titik 1 kemudian 4.2 titik 2.2 disini ya Nah kalau ada lagi Pak misalnya atau makan lagi ini menjadi 4 ya titik 2 titik titik 3 nah seperti itu nah maaf ini ada suara tangguan bentar oke kita lanjutkan nah Nah untuk melakukan ini semua Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bahwa tentu bagaimana bisa jadinya seperti ini contohnya Pak ini Bapak hapus dulu ya misalnya contohnya disini ini dihapus dulu kenapa misalnya eh dari 3.2 memahami hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah dan ibu ya kok jadinya bisa menjelaskan hubungan dari mana datangnya Pak nah caranya seperti ini Bapak dan Ibu barangkali ada juga yang sudah tahu biasanya kalau kita di dalam membuat indikator pencapaian kompetensi ini tentu tidak terlepas dari yang namanya KKO nah ada Bapak Ibu yang masih ingat KKO itu apa ada 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 yang tahu Bapak Ibu KKO itu apa ada ada yang tahu ada yang tahu KKO itu apa Bapak menyebutkan KKO ada yang tahu KKO itu apa nah kalau nggak ada yang tahu nah kalau nggak ada yang tahu KKO itu Bapak Ibu ah iya betul jadi yang dikatakan KKO itu kata kerja profesional nah contohnya seperti apa Pak misalnya contohnya ini Bapak coba suruhkin lagi KKO 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 yang dimaksud ya nah ini contohnya nah kalau tadi misalnya contoh di apa di di apa di KD 3.2 tadi kan memahami hubungan persaudaraan dengan keluarga ayah ya kemudian keluarga besar ibu nah kenapa bisa menjadi menjelaskan hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah kemudian yang keduanya itu menjelaskan hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ibu nah dari mana datangnya Pak tentu kita harus kembali kepada KKO nah KKO nya yang mana ini nah kalau seperti ini kan KKO yang terkait dengan apa dengan sikap ya kalau ini dengan pengetahuan dan ini yang berkaitan yang keterampilan atau psikomotor nah kita ketahui tadi kalau tadi KD nya tentang 3.2 memahami hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah dan ibu maka memahami itu termasuk ke dalam masuk ke dalam C2 ya memahami itu C2 nah maka kita pilih diantara tawaran kata kerjanya apakah dengan memahami memahami hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah itu adakah yang perlu kita perkirakan nah kalau ada ya silahkan oh nggak ada Pak berarti nggak masuk kemudian kedua menjelaskan nah ya bisa dijelaskan ini bisa karena hubungan hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah ataupun ibu itu pasti bisa dijelaskan maka diambil disini menjelaskan kemudian ada lagi menceritakan nah bisa diceritakan ya silahkan berarti cerita masuk ya kan kemudian mengkategori ada nggak bisa nggak di kompetensi ini dikategorikan oh nggak ada yang mau dikategorikan usah kemudian misalnya adakah yang mau dicirikan kalau ada silahkan masuk nah begitu juga dengan yang lainnya itu sebagai contoh nah maka dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian itulah makanya dari ini Bapak share lagi dari kompetensi apa kompetensi kompetensi dasar 3.2 memahami hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah dan ibu tadi kata memahami itu C2 kemudian diturunkan indikatornya menggunakan kata kerja personal yaitu menjelaskan nah kemudian juga menjelaskan kalau bisa menceritakan kalau ada yang bisa dicirikan dicirikan nah dan seterusnya nah seperti itu Bapak Ibu yang terkait dengan indikator pencapaian kompetensi kemudian untuk materi nah bagaimana misalnya menyusun pengen itu misalnya kalau tadi anggota keluarga ku sub temanya jangan anggota keluarga ku saja yang ditulis dalam materi pembelajaran nih karena komponen yang berikut setelah KD dan IPK itu kan ada materi pembelajaran di sini jadi yang tulis seperti apa Pak ya harus ditulis ada misalnya kalau kegiatan yang mengamati atau membaca apa yang mau diamati nah maka di sini misalnya yang diamati atau yang dibaca itu tentang saya dapat diganti dengan nama misalnya Budi Budi memiliki ayah Budi memiliki ibu saya juga memiliki kakak keluarga Budi atau Budi dari kakak keluarga Budi terdiri dari ayah ibu kakak dan Budi keluarga Budi saling menyayangi nah artinya yang diamati yang dibaca ini harus ditulis materi pembelajarannya nah berikut misalnya contoh berlatih apa yang mau dilatih di sini misalnya ambil foto keluarga saya kemudian sebutkan nama ayah sebutkan nama ibu kemudian sebutkan nama kakak nah maka ini harus ditulis juga gitu begitu juga dengan seperti bernyanyi kalau kegiatannya bernyanyi apa yang harus ditulis di dalam materi pelajaran nyanyian apa yang akan dinyanyikan oleh siswa di dalam pembelajaran contohnya misalnya disini tentang nyanyi tentang sayang semuanya jadi nyanyiannya itu satu-satu aku sayang ibu sampai kepada satu dua tiga sayang semuanya dia harus ditulis gitu nah itu yang disebut dengan materi pembelajaran yang ada di dalam sebuah RPP begitu juga dengan materi yang lain seperti baca cerita dan seterusnya nah itu bapak ibu terkait dengan materi dan yang terakhir yang berikutnya mohon maaf itu ada metode kemudian media dan sumber belajar nah itu contohnya kalau kita ambil dari apa buku elektronik jadi ini ada media dan alat pembelajaran ini tinggal kita tambah lagi apa lagi yang kita gunakan sebagai media ataupun metode yang digunakan termasuk juga sumber belajar tinggal ditambahkan dan kemudian berikutnya nomor dua terakhir itu langkah-langkah pembelajaran jadi langkah-langkah pembelajaran itu mulai dari kegiatan pendahuluan seperti yang sudah kita bahas pada tempo yang lalu tentu ditulis secara lengkap ya kalau menurut apa permendikbud tentang setara proses di dalam perusahaan pembelajaran itu ada lima komponen mulai dari menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti pembelajaran sampai kepada menginformasikan isi selabut tentang kegiatan pembelajaran yang akan diikuti oleh siswa nah setelah itu baru kegiatan inti baru misalnya berikutnya membaca berlatih apa saja kegiatan-kegiatannya nah tentu ayo membaca tentu kita tulis ya apa saja yang harus dilakukan oleh guru apalagi yang harus dilakukan oleh siswa maka itu disebut dengan kegiatan inti kalau seperti ini kan tidak menjelaskan misalnya disini disebutkan dengan bimbingan guru siswa bersama-sama membaca tek keluarga Udin gitu kan nah kemungkinan siswa apa yang dilakukan siswa difasilitasi bertanya tentang tek keluarga Udin kemudian siswa menyimak penjelasan guru tentang sikap bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa gitu kan nah jadi apa saja yang dilakukan oleh guru apa saja yang dilakukan siswa itu yang ditulis di dalam kegiatan inti yang menggambarkan model-model pembajaran yang digunakan bisa webbed ya bisa integrate maupun connection gitu kemudian setelah kegiatan inti ada lagi yang namanya kegiatan penutup nah ini contohnya yang diberikan di dalam buku tuh siswa berpasangan saling menceritakan kegiatan penggaraan hari ini dan seterusnya apa yang dilakukan termasuk juga menemukan apa menemukan apa manfaat pembelajaran yang sudah dilakukan ya kemudian begitu juga dengan hal-hal yang lain terkait dengan kegiatan akhir maupun tindak lanjut nah itu semua ditulis nah kemudian yang terakhir di dalam RPP itu yang terkait dengan penilaian nah penilaian ini nanti akan bapak jelaskan yang berhubungan dengan penilaian perutupadu yang berhubungan dengan modul 5 tapi sebelum kita masuk ke modul 5 kadangkali ada yang mau ditanyakan silahkan dengan catatan bapak minta semuanya mengaktifkan kamera supaya bapak tahu kita sama-sama aktif ya mengikuti tutorial silahkan kameranya diaktifkan kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan di bagian atas di bagian atas itu ada ada pilihan jempol hati atau super ada tepuk tangan ada ketawa ada angkat tangan yang mau bertanya boleh angkat tangan angkat tangan hand ada handnya di situ silahkan yang mau bertanya ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya kalau nggak ada yang bertanya bapak yang bertanya boleh boleh ya boleh ya Pak saya pijai pak pijai silahkan pijai itu tadi yang abcb itu apa aja pak abcd itu hanya audien b nya behavior c nya itu condition condition ya kemudian D nya itu degree d e g r e d e g r e d e g r e e tombol E nya belakangan Hai nah terkait dengan audien tentu peserta diri ya audien itu ya kemudian behavior itu berlaku yang dicapai sepertinya misalnya berkanyakan dengan suara tinggi rendah suara yang tepat tadi itu kan sebagai contohnya nah kemudian yang berkaitan dengan berkaitan dengan C itu kondisi seperti apa pembelajaran itu akan dilakukan misalnya dengan berjanji bersama itu kan basis apa siswa dapat apa menyanyikan lagu itu tinggi rendah yang tepat nah sementara untuk degri itu dengan percaya diri nah percaya diri itu tingkatan dari berlaku tadi berlaku yang yang maksud di dalam biasa kalau tadi itu dapat menyanyikan lagu itu dengan tinggi rendah suara yang tepat nah maka dari suara tinggi rendah suara yang tepat itu harus juga dirinya dengan apa percaya diri itu percaya diri itu bagian dari bagian dari degri atau tingkatan oke bisa ada lagi selain itu kalau tidak ada yang mau bertanya Bapak yang mau nanya nih ada yang mau bertanya boleh angkat tangan supaya bisa terlihat disini karena yang bertanya itu langsung namanya tidak naik ke atas jadi bapak tinggal cek aja gitu kalau tidak ada yang mau bertanya Bapak yang mau bertanya Apakah kita siap untuk ditanya ada yang mau bertanya enggak ada nah pertanyaan Bapak ya tadi kita sudah membahas tentang struktur kurkulum nah tentu kita yakini bahwa struktur kurkulum yang ada di dalam silabus kita itu di dalam modul kita itu tentu tidak sesuai dengan kurkulum 2013 karena modul kita ditulis sebelum berlakunya kurkulum 2013 nah tentu disini Bapak ingin bertanya apa perbedaan kurkulum yang ada di dalam modul kita itu dengan kurkulum yang ada di dalam kurkulum 2013 yang mau menyampaikan pendapat silahkan angkat tangan dan mau menyampaikan jika tidak ada yang mau nanggapi nah di penjelasan Bapak tadi perlu Bapak sampaikan kembali bahwa di dalam struktur kurkulum struktur kurkulum ya yang kita bahas tadi itu ada yang berhubungan dengan apa yang berhubungan yang mata pelajaran beban belajar ya atau yang hal yang lain termasuk kompetensi nah menurut kita apa sih perbedaannya yang ada yang ada di dalam modul itu dengan yang Bapak jelaskan tadi yang yang berdasarkan formen liput nomor 57 tahun 2014 nah maka jawabannya adalah ya kalau tadi misalnya dari segi struktur ya struktur itu dalam halaman 4.5 itu untuk kelas 2 kelas 1 sama kelas 2 itu itu menggunakan pendekatan tematik nah maka baik itu mata pelajaran maupun pembiasaan dan termasuk juga mata lokal yang ada dalam 4.5 tabel itu kan tabel 41 nah kan tetapi kalau kita lihat di dalam apa di dalam atau masuk juga di dalam tabel itu Bapak maaf ada juga lokasi waktu ya kalau untuk kelas 1-2 itu 27 jam pelajaran kelas 3 sampai kelas 6 itu 32 jam pelajaran nah kalau kita bandingkan yang kurkulum yang ada sekarang yang kurkulum 2013 kalau di kelas 1 itu bukan lagi 27 tapi 30 jam pelajaran kalau tidak ya modul kita itu ditulis apa ditulis 27 dengan perdekatan tematik tapi kalau di dalam apa di dalam kurkulum 2013 ini ya mulai dari Pai itu ada 4 jam pelajaran kemudian PKN 4 jam pelajaran bahasa manusia 8 pelajaran ini kelas 1 ya kemudian matematika 5 jam ifat tidak ada karena diintegrasikan dengan PKN dan matematika kemudian PKN bahasa manusia dan matematika nah sementara kelas 2 juga juga ada perbedaan ya kalau tadi misalnya secara keseluruhan 27 ya di kelas 2 itu 32 berarti nambah sekitar 5 jam kemudian pembelajaran nah dimana itu terdapat penambahan itu terkait misalnya PKN nah PKN disini kalau tadi itu disebut secara keseluruhan saja di 4.5 itu sementara di dalam apa di dalam Permendiput nomor 57 tahun 2014 PKN apa pendidikan agama sementara buddik berarti itu 4 jam kemudian PKN 5 jam asum bisa 9 jam matematika 6 jam IPA dan PS tidak ada ya untuk kelompok B sini berdaya 4 jam penyelidikan 4 jam itu lah jumlahnya menjadi 32 jam nah itu salah satu contoh perbedaan struktur kurkulum yang ada di dalam modul kita dengan yang terdapat di dalam Permendiput nomor 57 tahun 2014 nah itu Bapak dan Ibu diantara perbedaannya ya kalau misalnya di dalam kurkulum kita yang lalu itu tema belum ada maka tugas seorang guru itu harus memadukan memadukan mana yang berhubungan dari berbagai mata pelajaran yang disatukan dari segi kompetensi dasarnya seperti apa kan tetapi di saat ada kurkulum 2013 sudah ada misalnya kelas 1 sampai kelas 3 itu ada 8 tema ya kelas 1 contohnya diriku, pengeluaran ku, kegiatanku, keluarga ku, terus sampai pada peristiwa alam sementara untuk kelas 2, duduk rukun ya apa bermain di lingkungan ku, sampai keselamatan di rumah dan sekolah atau pergi perjalanan kemudian untuk kelas 3 ada tentang tema pembiakan hewan dan tumbuhan, perkembangan teknologi, sampai pada bumi dan alam semesta nah sementara itu pada kelas 4, 5 dan 6 ya itu ada 9 tema nah sementara yang di dalam kurkulum sebelumnya atau yang ada di dalam modul kita itu hanya di dalam kurkulumnya hanya terdapat kepotensi dasar, ya kepotensi dasar yang harus dipelajari sementara hubungannya dengan kepotensi dasar yang mana itu harus kita lakukan sendiri berbeda di saat kita menggunakan kurkulum 2013 kalau itu 2013, ya itu kita tinggal gunakan saja karena temanya sudah dendokkan tema ditentukan, kepotensi dasarnya pun sudah ditentukan nah dari penjelasan bapak ini, apakah bisa dipahami semuanya? bisa dipahami? Bapak ibu? susah sedikit sedikit, Pak yang susah ini diminta untuk bertanya enggak ada yang mau bertanya tapi kalau misalnya diminta menjawab juga tidak ada yang mau menjawab Hai ini Bapak mau cerita sedikit tentang macam-macam manusia Hai tipi manusia itu menurut filosofinya itu ada empat macam ya Hai apa macam yang pertama Pak ya macam yang pertama itu ya ini Bapak zoom ada manusia itu yang tahu dengan apa yang sudah dia ketahui Bapak simulkan dengan tanda tambah tapi juga dia juga tahu dengan apa yang perlu dia ketahui berarti nilai apa manusia tersebut tipi yang pertama itu adalah tipi dia mengetahui apa yang dia ketahui kemudian dia tahu dengan apa yang perlu dia ketahui berikutnya nah tipi yang kedua manusia itu ada yang tahu dengan apa yang sudah dia ketahui tapi dia tidak tahu dengan apa yang belum dia ketahui nah itu tipi yang kedua manusia nah tipi yang ketiga eh manusia itu ada yang tidak tahu dengan apa yang dia ketahui tapi dia tahu dengan apa yang perlu dia ketahui nah yang paling jelek itu manusia itu menurut filosofisnya dia tidak tahu dia pengen apa yang dia tidak ketahui dan dia tidak tahu juga nih apa yang perlu dia ketahui nah kalau misalnya ada empat ya jenis manusia seperti ini kita masuk yang mana akhirnya karena misalnya Bapak kasih perbuang untuk bertanya nggak ada yang mau bertanya Bapak kasih pertanyaan tidak ada yang mau menjawab pertanyaan nah kita pada posisi yang mana dia nih jadi Bapak Ibu ya jangan tersinggung yang paling penting eh kita perlu aktif ya supaya mendapatkan hasil yang baik di dalam sebuah apa tutorial maupun menyelesaikan sebuah mata kuliah kenapa Bapak dan Ibu di saat Bapak Ibu tidak menyadari bahwa tutorial ini adalah salah satu fasilitas bantuan belajar Nah kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan ini maksimal tidak mendapatkan bantuan belajar maka hasil yang didapatnya juga jadi rendah Nah maka penting bagi kita itu mau bertanya mau menanggapi kenapa itu bagian bantuan belajar yang diberikan kenapa kalau Ibu tidak mengejar informasi ataupun pengetahuan yang kita pelajari ini pasti di saat kita berhadapan dengan ujian akhir semester nilai jadi rendah tapi jelas juga tidak ada yang bertanya tidak ada yang menanggapi pasti nilainya juga rendah bagi tutor nah itu nah ini sekarang sudah ada yang yang mengangkat tangan nih Ibu Rohan Dayansi silahkan Ibu Rohan Dayansi mau bertanya silahkan Bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut pertunan kurikulum yang berlaku RPP yang ideal ya kalau tadi Bapak sudah jelaskan orang kali ada yang mau menanggapinya terlebih dahulu sebelum Bapak menanggapi pertanyaan tersebut ada ada yang mau menanggapi saya mau menanggapi Pak silahkan Ibu Inasi jadi RPP yang mana yang dianggap atau bagus yang ideal yang ideal untuk digunakan tentunya RPP yang ideal untuk digunakan adalah RPP yang mencakup seperti apa yang Pak yang Bapak sampaikan tadi ya yang mana komponen RPP tersebut terdiri dari 10 tadi kalau nggak salah ya Pak ya 10 atau berapa yang terdiri dari identitas sekolah kemudian tema atau subtema kemudian ada sesuatu ada kelas ada atau semester kemudian materi pokok alokasi waktu tujuan pembelajaran kemudian ada KD dan indikator kemudian ada materi pembelajaran kemudian ada metode dan media pembelajaran dan sumber belajar kemudian adalah pembelajaran yang termasuk di situ ada tahapan pendanggungan nanti dan penutup kemudian ada nanti seperti penilaian nah itulah jawaban dari saya memang sekarang itu RPP yang katanya cuma masalah lembar itu tapi itu memang kalau dilihat dari permen dikbut tadi yang nomor 22 tahun 2016 itu memang ada yang kurang jadi saya rasa yang ideal digunakan tentunya yang Bapak jelaskan ini tadi yang menyangkut beberapa komponen itu tadi yang saya sebutkan nah itu dari saya Pak mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain terima kasih ya terima kasih Ibu Binasi ada lagi yang mau menanggapinya silahkan oke nah terkait dengan pernyataan atau keterangan yang disampaikan Ibu Binasi yang terakhir Ibu Binasi ingin mengatakan kalau Bapak boleh simpulkan ya bahwa RPP satu lembar itu termasuk RPP yang tidak ideal seperti yang ditanyakan oleh Ibu Dining tadi ini ideal seperti apa Pak? ya lengkap yang itu kalau nggak salah Bapak itu komponennya ada 11 nah tentu kenapa dikatakan demikian nah kalau kita runut kembali RPP satu lembar itu hanya sebatas surat edaran ya surat edaran dari Mas Menteri dan surat edaran itu tidak menyebutkan bahwa Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu batal artinya boleh apa artinya Permendikbud tetap berlaku tapi dia juga memberikan alternatif lain bagi guru-guru yang mau membuat RPP satu lembar ya boleh juga nah apa isi RPP satu lembar itu pertama selain identitas pelajaran itu ada tujuan pembelajaran ya kemudian ada langkah-langkah pembelajaran kemudian ada penilaian nah tentu kalau kita coba berkaca dengan pembelajaran terpadu yang kita lakukan misalnya kita mau menulis misalnya tujuan pembelajaran nah tujuan pembelajaran seperti yang kita contohkan tadi ada 6 tujuan pembelajaran kalau kita tulis 6 itu itu hampir sebagian dari satu lembar itu hampir sudah penuh gitu kan nah maka kalau dikatakan demikian disaat biasanya kan RPP kan dibuat untuk satu tema satu kali mengajar gitu kan di SD di dalam mata pelajaran tematik itu nah maka dari itu tidak mungkin kita menulis menulis tujuan pembelajaran itu yang lengkap nah karena dia tidak lengkap ya tentu ya tentu tidak sempurna kita gunakan nah kemudian di sisi yang lain ya kalau misalnya kita lihat katanya RPP satu lembar itu ya ada langkah-langkah pembelajaran nah langkah-langkah pembelajaran kalau menurut pemendikput nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses itu yang terkait dengan RPP bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran itu pergiatan pendahuluannya ada 5 kegiatan mulai dari apa mulai dari menyiapkan peserta didik secara fisik maupun secara fisikis memberikan motivasi dan seterusnya sampai yang kelima itu menjelaskan silabus bagaimana kegiatan belajar itu yang akan dilakukan nah kalau itu saja kita tulis itu juga hampir penuh dalam satu lembar nah tentu kita tidak bisa menulis banyak tentang kegiatan inti tidak bisa menulis banyak tentang kegiatan penutup nah maka dari itu kita ingin katakan bahwa membuat RPP satu lembar itu tidak merupakan RPP yang ideal di dalam apa yang kita pelajari kalau bisa dihindari itu lebih baik tapi kalau ditanya lebih lanjut Pak Nuzli kalau karena Bapak itu asesor juga di sekolah dan madrasah kalau misalnya datang ke sekolah menilai sebuah sekolah itu kalau gurunya atau sekolahnya menyiapkan RPP satu lembar bagaimana menurut Pak Nuzli? pasti Bapak ingin katakan itu tidak lengkap kenapa tidak lengkap? ada atau tidak? indikator penyampaian kompetensi di sana tidak ada Pak ada atau tidak? misalnya metode yang digunakan sumber belajar yang digunakan maupun media yang digunakan tidak ada Pak nah kalau seperti itu di penilaian disitu lengkap tidak? mana penilaian sikap penilaian pengetahuan mana yang keterampilan juga tidak apalah seperti itu berarti direkomendasikan tidak usah digunakan kalau apalagi untuk persiapan akreditasi di sekolah ya itu nah itu informasi tambahan saja karena Bapak juga sebagai asesor ya di posisi Jambi nah seperti itu Ibu Nining bagaimana Ibu Nining? ataupun yang lainnya atau ada komentar lain silahkan iya cukup jelas Pak cukup jelas ya ada lagi yang mau bertanya? atau kita lanjutkan? lanjut ya nanti kalau ada saya sampaikan aja ya karena kita waktu tinggal 15 menit lagi nih sementara kita harus bahas yang ada di di modul 5 ya modul 5 bagi yang memegang modul silahkan modulnya dibuka nah terakhir tadi Bapak menjelaskan hanya sebatas sebatas langkah-langkah pembelajaran terpadu baik itu tahapan pendahuluan inti maupun penutup ya nah di dalam penilaian tidak Bapak jelaskan kenapa di dalam modul 5 lebih detail ditampaikan nah maka kita langsung saja eh di dalam modul 5 ini yang sebenarnya juga hubungannya dengan eh dengan modul 4 yang merupakan komponen dari RPP itu nah kalau di dalam apa modul 5 ini ada 2 KB mulai dari konsep prinsip saran penilaian kemudian dalam pembelajaran terpadu kemudian KB2 nya adalah prosedur pengembangan dan format penilaian yang digunakan di dalam pembelajaran terpadu di SD nah terakhir konsep ya di dalam penilaian itu ya pertama penilaian itu pasti mengukur baik itu tingkatan sikap ya maupun pengetahuan dan keterampilan nah kemudian penilaian itu diukur bisa menggunakan tes ya bisa juga menggunakan non-tes kalau untuk non-tes nanti bisa melakukan penilaian dalam bentuk apa skala sikap data periksa kondisioner dan seterusnya sementara untuk tes itu sendiri ya kalau kita mengadakan tes untuk mengukur pengetahuan keterampilan maupun sikap tentu terkait dengan tes lisan caranya ya kemudian tes tulis atau tes perbuatan nah untuk melakukan ini tentu untuk urayan sejenis urayan tes tertulis itu bisa dalam bentuk tertutup terbatas atau tersutur atau misalnya urayan itu bebas terbuka nah sementara untuk tes objektif ada pilihan ganda ada benar salah ini sampai menjodohkan ini kan dalam bentuk objektif dalam memilih ya sementara untuk isian itu sendiri ya atau mengisi tes tertulis itu isian singkat kah atau isian panjang atau isian khusus nah itu yang disebutkan di dalam di dalam model kita nah untuk terkait dengan prinsip penilaian ya bapak tidak apa menjelaskan secara detail karena mengingat otot 3 itu di dalam permendiput tentang standar standar penilaian ya berarti permendiput nomor berapa tadi ya nomor 23 bapak ibu nah nomor 23 tahun 2016 ada yang disebut dengan prinsip sahih ada objektif kemudian adil berikutnya terpadu kemudian terbuka ada menyeluruh dan berkesinambungan ada sistematis ada beracuan kriteria ya kemudian ada akuntabel nah itu beberapa beberapa prinsip di dalam melakukan penilaian nah kemudian selain prinsip ada lagi bentuk penilaian di dalam pembelajaran terpadu nah tentu kita juga melihatnya bagaimana yang ada di dalam permendiput tentang standar penilaian nah kalau kita lihat misalnya untuk penilaian hasil belajar oleh guru itu bisa dilakukan apakah mengadakan ulangan atau melakukan pengamatan atau memberikan tugas atau bentuk lain yang yang relevan dilakukan sehingga bisa mengukur suatu kegiatan hasil belajar yang dilalui oleh peserta nah kemudian penilaian hasil belajar oleh pendidik ini tentu tidak kalah pentingnya apa gunanya yang pertama mengukur dan mengetahui pencapaan apotensi peserta didik kemudian bisa memperbiki proses kemudian yang terakhir menyusun laporan kemajuan hasil belajar apakah itu dalam bentuk arian atau tengah semester atau akhir semester atau akhir tahun atau kenaikan kelas nah tentu Bapak ingin katakan dari ketiga kegunaan dari penilaian ini guru itu lebih cenderung di dalam administrasinya itu itu yang sulit ditemukan pada bagian yang B memperbaiki proses penelajaran kenapa sebenarnya penilaian dilakukan itu selalu dilakukan oleh guru itu untuk memperbaiki proses tapi tidak ada misalnya analisis yang dilakukan dari penilaian yang dilakukan bahwa ada rekomendasi proses pembelajaran itu harus diperbaiki nah itu biasanya kalau misalnya Bapak Ibu nanti sekolahnya akan biarkreditasi ada salah satu pertanyaan dari asesor itu mana bukti bahwa Bapak Ibu melakukan perbaikan proses pembelajaran berdasarkan hasil penilaian yang diberikan nah itu itu sering jarang ketemu karena beberapa tempat Bapak melakukan felicitasi penilaian sekolah itu sulit untuk ditemukan nah tentu di dalam kita melakukan penilaian itu yang harus kita perhatikan itu adalah apa diantaranya ada ranah efektif untuk sikap dari A1 sampai A5 mulai dari manerima merespon menghargai mengorganisasikan kemudian karakterisasi menurut nilai nah kemudian selain ranah efektif ada lagi ranah kognitif nah apa ranah kognitif itu C1 sampai C6 apa itu C1 mengingat C2 memahami C3 aplikasi C4 analisis C5 evaluasi dan C6 menciptakan atau membuat nah itu kemudian di dalam kukang penilaian selain ranah efektif dan kognitif kita juga harus memperhatikan ranah keterampilan perempilan seperti apa Pak dari P1 sampai P5 P1 meniru P2 itu manipulasi P3 presisi P4 itu artikulasi dan P5 itu naturalisasi nah itu beberapa taksonomi belum ya ranah-ranah yang perlu kita perhatikan dalam penilaian pembelajaran terpadu nah bagaimana prosedurnya tadi sudah ada konsep sudah ada apa prinsip kemudian ada pertimbangan apa ranahnya menurut taksonomi blub dan yang keempat ini adalah prosedur penilaian tentu yang kita lakukan itu mulai dari menentukan tujuan ya kemudian menyusun kisi-kisi membuat instrumen kemudian melakukan analisis kualitas instrumen melakukan penilaian mengolah menganalisis menginterkasi hasil penilaian kemudian melaporkan hasil penilaian dan terakhir membuatkan laporan hasil penilaian yang dimaksud nah itu beberapa prosedur yang dilakukan di dalam penilaian pembelajaran terpadu nah kemudian berikutnya bagaimana formatnya pak ini sudah kita tampilkan dari tadi nih nah walaupun di dalam RPP tadi tidak bapak jelaskan ini bapak jelaskan kembali nah apa yang contohnya tentu karena dia itu terkait dengan empat empat kompetensi ya empat kompetensi itu satu kompetensi KI kompetensi inti satu dan dua itu digabung menjadi satu disebut yang kompetensi sikap nah sementara ada lagi kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan nah seperti contoh disini misalnya untuk penilaian sikap seperti yang ditampilkan tadi ada orara tinggal di checklist iya atau tidak gitu kan nah itu kemudian berikutnya untuk penilaian pengetahuan seperti apa pak ini misalnya menjawab pertanyaan disan tentang tata cara memperkenalkan diri yang benar misalkan nah tentunya nilai apa tentu harus memenuhi unsur-unsur menjadi kunci jawaban nah kalau disini misalnya ada satu dua banyak kunci jawaban yang benar itu yang mana pak kunci jawaban misalnya satu mengucapkan salam membuka kemudian menyebutkan nama diri kemudian nama ayah berikutnya lagi ada lagi menyebut nama ibu dan yang kelima menyebut nama kakak dan atau adik jika perlu nah tentu di dalam kita melakukan penilaian dalam bentuk pengetahuan ini apa yang disampaikan oleh siswa apakah hanya satu apa satu bagian saja atau dua atau tiga atau empat atau lebih nah itu kategori nilainya seperti ini kemudian skor nah kemudian berikutnya untuk penilaian keterampilan keterampilan itu bisa dalam bentuk kita melihat dari berbagai aspek nah sebagai contoh tadi kan kegiatannya adalah menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara seperti kadi yang kadi yang sampaikan tadi ya kemudian terkaitnya ini tentu ada empat kriteria setidaknya hafal sair tinggi rendah suara tepat kemudian wajah sesuai dan yang keempat ada gerakan yang tepat nah kalau seandainya misalnya siswa itu menjawab keempat empatnya hafalnya sair tinggi rendah suaranya tepat ada wajah sesuai dan ada gerakan yang tepat nah itu diberi skor empat atau disini diistilahkan dengan kriteria baik sekali ini tapi gitu juga misalnya kalau cuma tiga baik skornya tiga disebut yang baik kalau misalnya dia hanya menjawab dua ya jawab dua berarti skornya dua dengan kriteria cukup nah kalau seandainya hanya memenuhi satu kategori atau kriteria yang kategori nah maka ini perlu pendampingan didampingi dia itu supaya dia itu bisa mencapai level 4 atau skor empat tadi yang bisa hafal sair tinggi rendah suara tepat memik wajah sesuai dan ada gerakan yang tepat nah itu contohnya maka kalau implementasinya di format itu penilaiannya seperti ini Bapak Ibu ini dia nah misal namanya siapa si Budi gitu kan nah kalau misalnya hafal sair tinggi rendah suaranya tepat ini kalau di cek memik wajah sesuai gerakan tubuh tepat nah maka karena dia itu dapat empat ceklis maka nilai 100 seperti yang ada pedemannya di pesekoran yang ini nah gitu nah sementara misalnya kalau si Anu misalnya hanya tiga saja gerakan tepatnya tidak ada maka nilainya 75 nah itu beberapa contoh yang bisa kita lakukan di dalam penilaian dengan format penilaian keterampilan barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui tentang penilaian ya cuman sebelum waktu kita habis eh Bapak ingin katakan bahwa yang pertama Bapak mengulangi lagi kita minggu ini membuat dua RPP satu RPP itu temanya ditentukan oleh tutor dan satu tema lagi dipilih oleh mahasiswa dengan pilihan yang berbeda nah tentu ini merupakan tugas praktikum ya atau tugas tutorial satu gitu kan nah tentu diharapkan nanti minggu depan sebelum tutorial berikutnya ini sudah selesai Bapak Ibu nah karena nanti pada pertemuan ke keempat ya selain kita membahas tentang modul 6 kita nanti mencoba untuk mereview ya RPP-RPP yang dibuat oleh teman-teman kita nah yang sudah mengumpul itu kita bahas gitu kenapa karena mulai dari apa mulai dari tutorial keempat sesi keempat sesi keempat 5 6 7 8 bahkan nah itu semua kita banyak diskusi atau melihat dimana letak kelebihan kelemahan dari praktik-praktik yang dilakukan kalau misalnya tugas tutorial satu atau praktik satu ini membuat dua buah RPP yang diiringi dengan soal uji kompetensi tapi nanti di saat kita misal masuk ke apa masuk ke tutorial kelima sesi atau sesi kelima tugas tutorial duanya adalah membuat video presentasi RPP yang kedua nah kemudian nanti baru kita masuk dengan praktik mengajar pembelajaran terpadu nah itu harus di videokan juga selain video dalam bentuk presentasi RPP yang kedua tadi nah kemudian terkait dengan hal ini Bapak Ibu tentu ya di dalam kita membuat RPP ingat bahwa ada 11 komponen yang harus melakukan seperti contoh yang sudah ditampilkan ini nah ini ada tujuan pembelajaran ya ada kompetensi dasar indikatornya ada materi pembelajarannya dengan lengkap ya kemudian ada apa langkah-langkah pembelajarannya ada juga metode di media tadi ya sebelumnya kemudian yang terakhir adalah penilaian nah itu saja untuk kesempatan ini tutorial kita barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silahkan supaya kita bisa memahami materi ini dengan baik sehubungan yang diskusi silahkan kameranya diaktifkan semua silahkan yang mau bertanya ada yang mau bertanya silahkan angkat tangannya ada yang mau bertanya silahkan halo 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 assalamualaikum pak walaikumsalam saya mau bertanya saya mau bertanya pak tadi di sistem penilaian kalau di sistem penilaian itu harus dengan angka yang bapak jelaskan tadi atau bisa yang lain pak kayak angka 4 3 2 tergantung dengan apa tergantung dengan dengan skor yang kita inginkan kalau tadi kan bikin angka 1 2 3 4 tapi kalau misalnya mau kita ganti pak bisa nggak dia itu diganti dengan angka 25 50 75 100 silahkan pada akhirnya nanti tetap per 100 juga di dalam penilaiannya nah cuman kalau di di angka 4 misalnya berarti skor maksimalnya kan 4 4 itu nanti dikali 100 dibagi 100 jadi dapat nilai 4 itu sama saja dengan nilai 100 sama juga misalnya dapat nilai 3 3 itu dibagi 100 ya sama dengan 0,75 0,75 itu dikali 100 menjadi 75 begitu juga misalnya dapat misalnya skor 1 skor 1 1 dibagi dibagi 100 sama dengan apa 1 dibagi 100 dengan 0,25 kemudian 0,25 dikali 100 menjadi 25 jadi mengganti terkait yang skor ini ya tergantung kita mau menggunakan yang mana tapi yang lagi digunakan itu seperti yang bapak ambilkan itu untuk memberikan kemudahan kita di dalam melakukan pembelajaran terpadu bisa dipahami muli hati maupun yang lainnya iya pak iya pak ada lagi silahkan ini ini susah ini takutnya nanti yang bertanya gak ada ditanya nanti pasti gak tahu jawabannya itu yang repot ujung-ujungnya Assalamualaikum 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 ini hampir di penutupan Ibu Restio ya ya saya kurang paham tentang menentukan apa namanya alokasi waktu itu pak tadi jaringannya pak jadi untuk alokasi waktu memang kita tidak membahas secara detail bagaimana menentukan alokasi waktu ya kenapa sebenarnya alokasi waktu itu itu di saat kita menyusut program tahunan nah tapi kan kita tidak membahas tentang itu maka di dalam informasi yang bisa dapat sampaikan tadi itu adalah menentukan waktu tinggal memindahkan saja kalau kita punya program tahunan punya program semester nah itu pasti ada waktu disitu nah itu tinggal kita pindahkan saja apakah itu kita masukkan ke dalam silabus atau dalam bentuk RPP nah seperti itu jadi kita tidak membahas secara detail bagaimana menentukan suara semuanya tidak terdengar suara bapak yang lain jelas pak jelas pak jelas pak yang putus-putus itu jaringannya tinggal di pohon kayu jadi nyangkut 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 dikit nanti nanti tonton lagi video yang bapak kirim nanti nanti kan di LMS biasanya Bapak mencantumkan video buat kita nanti bisa ditonton lagi supaya yang jaringannya lambat-lambat yang mungkin keluar masuk kelas atau terlempar dari kelas gitu kan mau masuk susah nah informasi itu bisa melengkapi dari informasi yang kita lakukan ini nah tentu disesuai dengan keinginan bapak ibu sekalian kalau semakin tinggi minatnya untuk ya mau menontonnya kembali itu lebih bagus kalau bisa di download silahkan download nggak kuat download tonton aja secara online nah seperti itu oke ada lagi silahkan kalau ada silahkan langkali cukup nah kalau tidak ada masalah tugas nih Pak ya silahkan Pak Pais kenapa dengan tugas Pak Pais ingat Bapak Ibu tugas yang dimaksud disini kita membuat buah-buah RPP nah RPP yang dibuat itu formatnya seperti apa Pak nah formatnya itu tentu sesuai penjelasan tadi jadi supaya nanti mengingatkan Bapak kembali kalau misalnya Pak Nesli ada apa membuat link video di LMS nanti ditonton supaya tugasnya menjadi nilai bagus gitu kan nah karena nilainya lebih kurang untuk RPP ini nilainya 10% ya kemudian uji kepotensinya 15% nah itu nah bagaimana yang bagus itu tentu seperti yang ditanyakan oleh teman kita tadi yang menanyakan tentang RPP yang ideal seperti apa Pak nah ideal itu komponennya lengkap kemudian sesuai dengan tuntutan yang setiap komponen itu baik itu dari segi identitas sekolahnya sampai kepada penjayaan nah seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi nah begitu Bapak Is paham Bapak Is yang saya maksud ya ya paham Mbak terus maksud saya nih eh masalah penulisan itu ditulis tangan berarti Pak ya eh nggak perlu ditulis tangan eh lebih baik diketik saja nanti daripada Bapak susah untuk membacanya nanti silahkan diketik yang paling penting ya pertama nanti RPP ini kan bukan hanya dikumpulkan begitu saja Bapak Ibu nanti RPP yang pertama ya terserah apakah yang Bapak tentukan temanya atau yang dikili itu harus dipresentasikan dibuatkan video nah kalau misalnya Ibu Bapak itu membuat RPP nya sebuat saja nanti waktu presentasi ketahuan juga bagaimana kualitas RPP itu nah sementara nanti beberapa kali pertemuan kita akan mereview tugas-tugas itu jadi maka harus dibuat sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini nah termasuk juga yang berhubungan dengan materi yang lalu nah begitu juga dengan RPP yang kedua RPP kedua itu nanti Bapak Ibu akan mengajar di kelas ya baik itu ada murid maupun tidak ada murid kalau bagi yang bisa mengajarnya di sekolah secara langsung itu bagus nanti dibuatlah videonya nah di saat membuat videonya itu tentu terlihat mana gambarannya ada di RPP kedua itu nah nanti ya Bapak coba analisa yang mana bagian misalnya pendahuan kemudian kegiatan ibu kita penutup apakah yang terkait dengan prosedur itu termasuk penggunaan model pembelajaran termasuk juga keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu itu dilakukan atau tidak oleh Bapak Ibu di dalam pembelajaran nah disitu Bapak bisa lihat apakah ada di dalam RPP yang kedua yang dilakukan kemudian apakah dilakukan di desa praktek mengajarnya nah itu kan ketahuan jadi semua hal-hal itu yang berhubungan itu adalah ketahuan jadi maka dari itu dua RPP ini dibuatlah secara sungguh-sungguh ya nggak usah dibuat asal-asal dan apalagi kopas dari internet jangan sementara RPP itu dibuatlah yang kita mengerti untuk melaksanakannya tapi kalau seandainya nanti terdapat Bapak Ibu yang tidak bisa menjelaskan isi RPP kemudian tidak bisa apa memperagakannya di dalam kegiatan mengajar maka Bapak bisa menyembuhkan RPP ini pasti hasil kopas gitu kan seperti itu Bapak Ibu bisa dipahami itu bisa ya Pak bisa Pak ada lagi yang terakhir silahkan yang mau bertanya cukup 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 Pak terima kasih untuk bagian terakhir ini silahkan aktifkan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot ya kemudian selain itu di dalam kesempatan ini nanti kalau ada lagi hal-hal yang mungkin sulit dipahami sulit dimengerti nah Bapak Ibu sekalian bisa menulisnya di menu diskusi ya menu diskusi jadi diskusi itu nanti kan bisa kita diskusikan bersama-sama apa yang menjadi masalah terhadap pemahaman yang kita pelajari oke Bapak Ibu dan sekalian cukup sampai di tutorial kita di sesi ketiga sampai ketemu di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu sudah boleh meninggalkan terima kasih 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 terima kasih